Halo Sobat BUMN, saat ini aku sedang ada di SPBU Muri yang terletak di Tegal, Jawa Tengah. Saat ini aku ingin melihat kesiapan dari PT Pertamina Persero dalam menghadapi mudik 2018 dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan Pertamina agar ketersediaan BUMN khususnya di wilayah Jawa ini terjaga selama penyelenggaraan mudik. Jadi, kita terus ya! PT Pertamina Persero terus berupaya untuk memberikan layanan terbaik demi mendukung kelancaran mudik 2018. Di jalur mudik terpadat, yakni wilayah Jawa Tengah dan DIE, Pertamina menambah pasokan BBM 30% lebih besar dari rata-rata harian, menjadi 14.789 kiloliter selama masa lebaran. Sementara itu, untuk mendukung kelancaran distribusi BBM, Pertamina menyiapkan tambahan mobil tangki sebanyak 486 mobil dan menambah personil mobil tangki menjadi 1.821 personil. Ada juga beberapa langkah yang dilakukan Pertamina, yaitu dengan menyiapkan unit SPBU kantong, kioska, unit mobil dispenser, hingga motoris BBM. Jadi, untuk menjaga ketersediaan BBM selama mudik 2018 nanti, Pertamina itu sudah menyiapkan cara mobil dispenser. BBM yang ada di belakang saya ini adalah salah satu contoh mobil dispenser yang nantinya akan disiapkan selama mudik 2018. Jadi, mobil dispenser ini, kalau untuk di Jawa Tengah sendiri, akan ada di 25 tinggi. Jika nanti ada mobil yang ingin mengisi bahan bakar, mobil dispenser ini dengan siap sedia sudah bisa membantu mereka. Jadi, jangan takut kalau misalnya nanti kehabisan BBM. Selain mobil dispenser, ada juga namanya motoris. Nah, ini ada motor, di belakangnya ini adalah ada bahan bakar dari Pertamina yang sebanyak 30 liter yang dibawa melalui motor. Motor seperti ini itu juga bisa membantu para pemudik yang nantinya ingin mengisi bahan bakar. Apabila terjadi hal-hal seperti macet di jalan, lalu misal SPBU masih jauh, jadi mereka ini mobile. Bisa membantu pemudik yang nantinya akan mengisi bahan bakar, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu lokasi SPBU terdekat selama mudik, teman-teman bisa mengecek menggunakan aplikasi Waze. Pemudik juga bisa melihat lokasi SPBU terdekat dengan menggunakan aplikasi Pertamina Go. Halo, Sobat BUMN. Sekarang saya sudah bersama Mas Ical nih dari Marketing Region 4 Pertamina. Nah, Mas Ical bisa diceritain nggak sih ini kesiapan Pertamina selama mudik 2018? Teman-teman Sobat BUMN, jadi kami sampaikan bahwa kami di Marketing Operation Region 4, kami menyediakan layanan berupa di jalur tol, kami menyediakan layanan berupa mobile dispenser. Sobat BUMN ya, itu tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena di setiap jalur rest area yang disediakan oleh pengelola tol, itu kami sediakan layanannya. Nah, selain di situ juga, di jalur regular, di SPBU seluruh sepanjang jalur pantura, kami siapkan permintaannya sesuai dengan kebutuhan. Jadi, tidak perlu khawatir, berapapun yang diperlukan, mereka mau beli berapapun, itu pasti tersedia. Itu dia Sobat BUMN. Vlog kali ini tentang langkah yang dilakukan Pertamina dalam mendukung lancaran mudik 2018. Jangan lupa saksikan vlog yang lain ya. Dadah!